Hai sobat sehat, selamat datang di Indovitalk. Pada hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana mengetahui status gisi dengan indeks masa tubuh atau IMT dan apakah efektif untuk mengukur obesitas. Indeks masa tubuh atau IMT merupakan indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikannya menjadi suatu tingkatan kategori status gisi yaitu obesitas, overweight, underweight, atau normal pada orang dewasa. IMT ini dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Berat badan dalam kilogram berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam ukuran meter. Ayo sobat sehat di sini, coba dihitung ya berapa nilai indeks masa tubuh kamu atau IMT. Nah, IMT ini juga digunakan sebagai indikator faktor risiko yang dapat meningkatkan perkembangan dan prevalensi berbagai penyakit. Selain itu, IMT ini juga memiliki korelasi positif dengan total lemak tubuh yang dapat digunakan sebagai alarm peringatan terkait obesitas. Tetapi, perlu diketahui ya sobat sehat bahwa indeks masa tubuh atau IMT bukan merupakan satu-satunya indikator mengukur status gisi orang obesitas atau tidak. Sehingga, diperlukan metode lain juga untuk melentukan apakah seseorang tersebut mengalami obesitas. Karena jika indeks masa tubuh kamu tinggi, belum tentu obesitas lho. Misalnya, jika kamu adalah seorang atlet yang memiliki masa otot yang lebih tinggi, kemudian memiliki masalah kesehatan lain yang terkait peningkatan hasil pengukuran berat badan, dan adanya perbedaan standar antar negara atau wilayah. Sehingga penting juga ya mengetahui indeks masa tubuh kita, apakah status gisi kita itu underweight atau kurang, normal, overweight, atau juga obesitas. Itu tadi ya sobat sehat, cara mengetahui status gisi dengan IMT dan apakah efektif untuk mengukur obesitas. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih telah menonton!